Tak hanya Bruno, Komdis PSSI juga panggil pemain ini. Tindakan Brutal Wahyu di Hamisi kepada Bruno Moreira akhirnya mendapat tanggapan oleh PSSI, Komite Disiplin PSSI akan memanggil Bruno Moreira untuk dimintai keterangan. Bruno Moreira menjadi korban aksi Brutal Wahyu di Hamisi di Laga Persebaya vs PSS Sleman, Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024, kepala bagian belakang Bruno Moreira ditendang oleh Wahyu di Hamisi di pertandingan itu. Persebaya sudah mengirim surat protes kepada PSSI kemarin, dengan sigap PSSI langsung mengambil tindakan untuk meminta keterangan langsung dari Bruno Moreira. Iya benar, Ripal dan Bruno akan dimintai keterangan oleh Komdis malam ini via daring, ujar Nanang Prianto kepada Harian Diswai, tanggal 6 Maret tahun 2024. Komdis ingin mendengarkan langsung kejadian dari sudut pandang korban, yaitu Bruno Moreira, Ripal Wahyu di juga ikut dimintai keterangan bersama Bruno, karena saat kejadian, Ripal sedang membawa bola. Bruno Moreira akan menjelaskan kronologi tindakan Brutal Wahyu di Hamisi itu, Komdis ingin menghimpun semua jawaban dan keterangannya agar kemudian bisa mengambil keputusan bijak. Komdis PSSI akan mendengarkan pengalaman Bruno Moreira sambil mencatat setiap detail yang disampaikan, mereka menyatakan komitmen mereka untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanang Prianto selaku media ofiser Persebaya menjelaskan bahwa pemanggilan Bruno itu tidak akan mengganggu persiapan tim untuk melawan Borneo FC.